Intro Halo teman-teman kembali berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mendapatkan XP selir sebanyak-banyaknya Dan juga memenangkan event ini Oke seperti yang kalian lihat disini hadiahnya sangat bagus Apalagi kita mendapatkan rencana serpihan luar biasa Dimana ini rencana dipakai untuk mendapatkan menteri 4 besar Oke kita lihat dulu peringkat ya teman-teman Disini saya telah menduduki peringkat 5 dengan skor yang saya dapatkan yaitu 65.781.583 Jadi ranking 1 yang bernik Ares ya teman-teman dengan 316 juta lebih ya teman-teman Kita akan mencoba untuk mendapatkan ranking 1 Jadi saya akan memberikan tips bagaimana agar mendapatkan XP sebanyak-banyaknya Oke sebelum itu kita lihat dulu selir di menu harem Kita masuk di selir Nah kalian lihat disini persona dari setiap selir yang saya miliki adalah di atas 500 Jadi kalian bisa lihat yang kita utamakan adalah persona untuk mendapatkan XP sebanyak-banyaknya Jadi bukan keintiman ya teman-teman Kalau keintiman itu bisa dibilang untuk mendapatkan level pewaris yang lebih tinggi Atau yang bisa dibilang maksimal level 50 Dan juga keintiman itu bisa dipakai untuk meningkatkan tahta dari setiap selir Jadi persona selir yang saya miliki itu rata 500 Dan kalian usahakan 3 selir yang memiliki persona itu di atas 500 lebih ya teman-teman Atau di atas 1000 pokoknya 3 selir yang memiliki persona tertinggi Jadi seperti yang kalian lihat saya sudah memiliki 3 selir tertinggi Dan selir yang lainnya itu memiliki persona rata-rata 500 Oke kita ambil yang pertama kalian lihat disini Disini kita mendapatkan dorongan Nah kalau selir yang memiliki persona 500 itu bisa mendapatkan XP 3000 bahkan sampai 5000 Nah kalian lihat ketika kita mendapatkan dorongan Seperti dorongannya di atas Dan yang di bawah itu hanya mendapatkan 4000 lebih Dan ketika mendapatkan dorongan Kita bisa mendapatkan XP 32.480 Jadi itu sangat bagus ya teman-teman Makanya itu selir-selir yang kita miliki harus memiliki persona di atas 500 Oke kita coba lagi sampai mendapatkan selir kedua dan ketiga Nah kalau kalian lihat disini juga kita mendapatkan 84.000 XP tanpa dorongan ya teman-teman Itu karena personanya sudah mendapatkan Eh sudah mencapai level Bukan level maksudnya Poin tertinggi seperti ini Jadi bisa mendapatkan 900 lebih ya teman-teman Jadi saran saya seperti itu diratakan selirnya memiliki persona di atas 500 Dan 3 selir itu memiliki persona yang lebih tinggi lagi atau lebih unggul lagi dibandingkan selir-selir yang lain Nah ketika selir kalian sudah menduduki atau sudah mencapai persona rata-rata 500 Nah sebaiknya kalian meningkatkan lagi personanya sampai rata-rata 1000 Jadi seperti itu ya teman-teman Kelipatan 500-500 Jadi kalau sudah rata 500 kalian naikkan lagi menjadi rata 1000 Disini saya masih tahap untuk meratakan selir sampai personanya 1000 Jadi kalau sudah 1000 kita naikkan lagi menjadi 1500 Untuk 3 selir yang sudah personanya di atas selir-selir yang lain atau sudah mencapai 5000-6000 Itu di stop dulu ya teman-teman Sampai selir-selir yang lain sudah mendekati persona dari 3 selir yang kalian miliki atau yang sudah unggul Nah kalau sudah mendekati waktunya kalian menambah atau meningkatkan persona dari 3 selir itu lagi Agar kalian juga bisa menggunakannya di ruang lukis ya teman-teman Karena kalau otomatis kalau kalian membagikan persona otomatis juga kalian akan bersaing di ruang lukis Apalagi kalian mendapatkan selir lawan yang persona dengan keintimannya lebih tinggi Maka bisa dibilang selir kalian bisa di kick Nah untuk sementara kita di ranking 3 ya teman-teman Kalian bisa lihat kita sementara di ranking 3 Dan kita akan mencoba lagi untuk mencapai ranking 1 Jadi bola semangat itu yang kalian bisa lihat Disini kita masih menggunakan 24 bola semangat Dengan catatan kita masih berada di ranking 3 Oke kita lanjut lagi sampai kita berada di ranking 1 Jadi kita skip-skip ya teman-teman Dan satu lagi jangan lupa teman-teman Ketika kalian menambahkan persona sebaiknya bertepatan dengan event keintiman Kenapa harus event keintiman? Karena di saat event keintiman akan ada event harian yang dimana disitu Muncul event untuk menambah persona dari setiap selir Jadi kalau kalian menambahkan persona selir di event keintiman Kalian akan mendapatkan bonus harian tambahan Seperti cincin-cincin untuk menjadi bekal kalian Ketika kalian mengikuti event-event keintiman Ataupun event cross server Dimana memperebutkan Menteri Grace ya teman-teman Jadi itu tergantung dari kalian Ini sekedar saran dari saya Apakah kalian mau mendengarkan atau tidak Itu kembali lagi dari teman-teman Oke sekarang kita sudah ranking 1 teman-teman Jadi kita sudah mencapai 414 juta lebih ya teman-teman Kalian bisa melihat Disini kita sudah menduduki ranking 1 Dan saya harap juga teman-teman bisa masuk 10 besar Bahkan juga bisa menduduki ranking 1 Jadi kita juga harus memperhatikan selir kita ya teman-teman Agar ketika kita mengunjungi selir kita juga mendapatkan peluang Untuk mendapatkan pewaris-pewaris dengan level yang sangat tinggi Jadi di event ini jangan sampai tergiur ya teman-teman Jangan sampai kalian menggunakan persona Untuk penambahan persona Terutama perhiasan yang kalian miliki itu di event ini Karena kalian tidak akan mendapatkan hadiah tambahan Jadi sebaiknya kalian menunggu di event keintiman Oke Selain itu kalian bisa lihat Kita juga mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik di event harian ya teman-teman Dari kunjungan selir Gunakan bola semangat Dan event-event lainnya itu kita mendapatkan bonus tambahan Nah ini bisa menjadikan tabungan kita Untuk mengikuti event-event selanjutnya Kita akan melihat efek harmoni dari selir ya teman-teman Kalian bisa lihat disini efek-efek dari setiap selir Nah ini salah satu pemicu untuk mendapatkan pewaris yang bisa dibilang levelnya tinggi Apalagi dengan update terbaru sekarang kita bisa memanfaatkan pewaris ya teman-teman Dengan menu pewaris kita bisa meningkatkan kekuatan para menteri yang kita miliki Oke mungkin hanya sekedar ini informasi yang saya berikan Apabila ada yang kurang kalian boleh menambahkannya di komentar Dan jangan lupa teman-teman Dukung selalu channel ini dengan memberikan like dan subscribe Oke sampai bertemu di next video Terima kasih